Hai di sini, aku mau kasih tutorial pemakaian Mediatek Mesh Nebulizer. Di tampilan, kardusnya ada tulisan kemengkas seri, itu artinya Mediatek Mesh Nebulizer sudah teruji di Kementerian Kesehatan. Dan di sini, terdapat spesifikasi produk. Di sini, tata cara pemasangan Mediatek Mesh Nebulizer. Mari kita buka! Di sini, tampilannya unit utama dan aksesorisnya. Unit utama itu adalah Mesh. Selanjutnya, terdapat satu Mouth Pace dan dua Masker. Satu Masker Dewasa, satu Masker Anak. Satu Kabel Power. Satu Buku Panduan Berbahasa Indonesia. Yuk, disimak tata cara pemakaian Mediatek Mesh Nebulizer. Untuk Mediatek Mesh Nebulizer, bisa pakai kabel power dan baterai. Ini port kabel power. Di sini tempat baterai A2. Dua buah. Sama saja, untuk saat ini, aku pakai kabel power. Colokkan kabel powernya terlebih dahulu. Sudah terpasang. Jika menemukan kendala seperti ini, bisa simak video ini ya. Jangan khawatir bisa diatasi. Kalian perhatikan penutupan tabung pada mes belum benar dan belum pas. Kalian bisa tekan push dan dorong, sampai rapat. Kita ke next tutorial. Masukkan obat dalam tabung secukupnya. Tutup tabung harus rapat. Oke, sudah keluar wapnya. Kita coba pakai masker dewasa. Terdapat dua mode. Tekanan. Pertama uap sedang. Tekanan kedua uap banyak. Kita coba pakai mapis. Kita sambung pakai masker anak. Mudah banget kan? Dan sinto cara pakainya. Ayuk cepat dibeli. Cocok banget untuk bantu alat pernafasan. Untuk warnanya juga bervariasi ya. Hijau, abu-abu, dan biru. Sub indo by broth3rmax